Ya kita ke Padang, Sumatera Barat, pembirsa ibu dan anak yang berprofesi sebagai bucikari ditangkap jajaran di Treskrimum, Polda Sumbar di rumah kos di daerah Lumbu Kebuaya, kecamatan Koto Tangah, Koto Padang, Sumatera Barat. Rungkapnya kasus bucikari ini atas laporan dari masyarakat yang resah dengan seringnya kedatangan tamu pria ke tempat kos pelaku. Ibu dan anak berinisial H dan D diamankan jajaran kepolisian di Treskrimum, Polda, Sumatera Barat karena diduga menjadi bucikari yang dijalankan di rumahnya di daerah Lumbu Kebuaya, kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan wanita berusia 54 tahun dan anaknya ini atas laporan dari masyarakat setempat tentang adanya kegiatan prostitusi berkedok tempat kos yang kerap melayani para tamu pria hidung belang. Selain ibu dan anak ini, polisi juga mengamankan tiga orang wanita, dua diantaranya masih di bawah umur. Ketiganya dijual pelaku dengan tarif 300 ribu rupiah. Jadi modusnya salah satu anaknya itu mencari hidung belang, kemudian dikomunikasikan dengan korban, dan hasilnya itu diserahkan ke ibunya. Kini atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews Moporkan.